Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi podcast kali ini tentang filsafat kehidupan Seekor monyet sedang bergelayutan di pucuk pohon yang besar Dia tidak menyadari bahwa ia sedang diintai oleh tiga angin besar Angin topan, angin tornado, dan angin bahoro Tiga angin itu rupanya sedang bertarung Siapa yang bisa paling cepat menjatuhkan semuanya dari pohon tersebut Angin topan berkata Aku cuma perlu waktu 45 detik Angin tornado tidak mau kalah Aku cukup dengan 30 detik Angin bahoro dengan nada mengejek berkata Kalau aku 15 detik, pasti jatuh tuh monyet Lalu mulailah pertarungan di antara mereka bertiga Angin topan yang pertama dia tiup angin sekena kencangnya Merasa ada angin yang berciup kencang, si monyet langsung berpegangan pada batang pohon dengan sekuatnya Setelah berusaha meniup anginnya dengan keras, ternyata si monyet tetap tidak bergerak Dan angin topan pun menyerah Giliran angin tornado Wusss, wusss Ia juga meniupkan anginnya lebih keras dengan sekena kencangnya Namun si monyet tetap tidak terjatuh juga Terakhir angin bahoro lebih keras, kencang Wusss, wusss, wusss Si monyet malah makin kuat berpegangannya Dan tetap saja tidak jatuh Ketiga angin itu akhirnya mengakui kalau si monyet memang hebat Tangguh, kuat, dan daya tahannya luar biasa Tidak berapa lama, tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang Dia mengungkapkan keinginannya untuk bertarung Niat angin sepoi-sepoi hanya dijadikan bahan ejekan dari ketiga angin lainnya Angin yang besar seperti kami aja tidak bisa Apalagi yang kecil Tanpa banyak bicara, angin sepoi-sepoi langsung meniup ubun-ubun si monyet Wusss Enak, adem, seger Mata si monyet meremelek Tidak lambangan si monyet mulai tertidur Dan tanpa disadari terlepaslah pegangannya Kemudian jatuhlah si monyet dari pohon Saudaraku, boleh jadi ketika kita diuji dengan kesusahan Dicoba dengan penderitaan Di dera mara petaka Kita kuat bahkan lebih kuat dari sebelumnya Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan Kesenangan, kelimpahan, pujian Saat itulah kita terjatuh So, jangan sampai kita terlena Tetap rendah hati dan mawas diri Keep smile dan tetap semangat Wassalamualaikum Selamat menikmati